Halo teman-teman selamat siang, saat ini aku ada di sebelah timur persis stasiun Mojokerto disana stasiun Mojokerto dengan ciri khas kanopi yang tinggi berbentuk rumah Joglo ya masih di stasiun Mojokerto ya dan siang ini siang yang panas sekarang jam setengah dua aku mau hunting kereta api yang cukup unik dan memberi pertanyaan kepada aku bahwa untuk apa kereta api ini sebelumnya yaitu kereta api pengiriman dari Surabaya ke Banjar atau ke arah Bandung nah awalnya kereta ini aku perkirakan untuk kembalinya kereta api parsel selatan karena susunan rangkaiannya ini membawa tiga kereta ekonomi satu kereta makan pembangkit dan tiga bagasi nah tiga bagasi inilah yang membuat aku berpikir bahwa kereta ini untuk kereta api parsel selatan aktif kembali parsel selatan rute Surabaya-Bandung nah tapi untuk rute perjalanan kereta ini itu hanya sampai stasiun Banjar aja Banjar Patroman bukan ke stasiun Bandung nah setelah aku cari informasi lagi ternyata kereta ini untuk rembongan motor riding, motor Vespa yang akan berkendara di area Banjar sana ke arah Pangandaran kalau nggak salah jadi bisa dibilang ini rombongan klub motor yang diangkut oleh kereta api dengan memakai KLB kirim rangkaian seperti ini nah ternyata bukan untuk parsel selatan ya ternyata untuk klub motor ini yang akan ke sana nah seperti itu nah keretanya nanti akan lewat sini sekitar jam 13.50an atau harusnya 10 menit lagi tapi nggak tahu nanti awal atau telat atau gimana kita tunggu aja nah kita bakal lantik disini karena disini pencahayaannya cukup bagus nih dan keretanya juga berjalan langsung di stasiun Mojakarta nanti kita bakal lihat keretanya ngebut disini ya walaupun kecepatan maksimalnya kira-kira 90 km per jam karena bahwa kereta ekonomi kereta kelas ekonomi oke kita tunggu keretanya apakah segera lewat setelah ini atau masih nanti nanti keretanya dari sana ya dari Surabaya oke nggak selang lama dari aku opening ini sekarang jam 13.43 kereta api Doho masuk terlebih dahulu dan sebelum Doho ini masuk aku mendengar suara genta pecel yang sana yang artinya kereta api KLB nya sudah mendekat kesini atau berjalan langsung di stasiun tarik satu stasiun ke arah sana ya mungkin 8 menit lagi akan lewat disini ya berarti benar ya 13.50an dan kereta Pido dari Belitar Tujuan Negeri Surabaya Kota masuk stasiun Mojakarta pakai lokomotif CC201 akan berangkat kembali 13.50 nih wah jangan-jangan papasan ya mari kita lihat apakah papasan atau mungkin oke sinyal disana hijau kelihatan nggak nah itu sinyalnya hijau persiapan KLB nya dan ini juga kereta api Doho persiapan berangkat nih satu menit lagi kayaknya KLB dulu ya atau Doho dulu nanti papasan di sekitaran sini kita lihat deh nah itu sudah genta dua kali untuk kereta api Doho Doho nya juga berangkat selamat something doho selamat menikmati 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 ush menikmati selamat 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 menikmati